Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi hari ini kita memasuki tema Al-Farku Baina Husni Dhani Wal Hururi. Perbedaan antara sangka baik dan terperdayaan. Tidak ada yang... Bagaimana beliau menjelaskan bab ini supaya kita ya, kaum muslimin ini... Karena ini kalau tidak kita ilmui, ini tipis ya, tipis perbedaan antara Husni Dhani Wal Hururi. Ada yang mengira dia sedang sangka baik, benda dia sedang terperdaya. Gitu maksudnya. Nah ini patokan, patokan awalnya begini. Jadi dikatakan seseorang itu sedang dalam posisi Husnudun Billah, perasaan baik kepada Allah. Untuk dibedakan dengan hururi terperdaya itu adalah apabila yang dia bayangkan itu Husnudun itu... Khamala ala amal, mendorong dia untuk beramal. Itu namanya Husnudun Billah. Hassa alihi, dia termotivasi untuk beramal. Dia tidak mau hidupnya itu lepas dari amal soleh. Tidak mau dia. Dia digiring ke sana terus. Nah kalau ini yang terjadi maka namanya khusnudun Billah. Fahuas sahih. Jadi tidak bisa hanya pakai klaim gitu. Hanya sahih udah sangka baik benda Allah. Tetapi ternyata dia malas banget beramal. Tidak mau berjuang, tidak mau berkorban. Ini berarti dia sedang terperdaya. Ngomongnya Husnudun tapi kenyataannya sedang hurur. Gitu. Ini yang apa namanya. Menjadi patokan yang beliau sampaikan. Sebaliknya. Wainah da'ilah bitalah wal inhimaki fil ma'asi. Fahuah gurur. Tapi kalau sampai ternyata yang dia klaim katanya khusnudun. Justru menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan. Berani berbuat maksiat. Endeng berbuat maksiat. Tapi dia mengatakan dia sedang hurur. Maka fahuah gurur. Itulah yang namanya terperdaya. Jadi ini pembeda yang sangat jelas itu ada pada perilaku kita. Pada suluk kita. Jadi apakah kita bersemangat untuk beramal. Apakah malah justru malah berani untuk berbuat maksiat. Wa khusnudzubillah huwar roja. Jadi baik sangka itu dengan diberikan dia adalah. Kalau seperti itu aplikasinya. Ya. Perwujudannya. Maka dia adalah roja. Dia adalah harapan. Maksudnya adalah. Siapa yang harapannya memberikannya petunjuk untuk to'at. Zajran lahu anil maksiat. Menghalangi dia. Mencegah dia untuk berbuat dari perbuat maksiat. Fahuwa roja'un sohihun. Berarti harapannya adalah harapan yang benar. Ya karena hidup kita ini hanya itu. Hidup kita ini adalah selalu di dalam ujian. Apakah mautat apakah maksiat. Dalam 4 jam waktu yang kita miliki itu isinya pasti itu. Tidak ada lagi lain-lain lagi. Jadi karena kalau dihitung tahun ya bertahun-tahun. Kita diperebutkan antara suara mengajak kepada ketaatan dan kepada kemaksiatan. Kalau dihitung hari itu per jam kita diguda, dikondisikan, diarahkan untuk pilihan dua itu. Kalau dipecah lagi bisa per menit. Dalam satu menit mungkin kita berbuat maksiat kita juga bisa berbuat taat gitu. Itulah fakta kenyataan diri kita seperti itu. Jadi memang kita pilihannya ya selalu dihadapkan pada pilihan. Makanya untuk memudahkan memahami hidup ini salah satunya pintunya dalam surah Al-Mulk. Jadi hidup ini ujian itu betul-betul bisa menempatkan mendudukkan permasalahan yang kita hadapi itu dengan mudah. Kalau kita meyakini hidup ini adalah ujian. Tetapi kalau misalnya orang itu keberanianya dalam berbuat maksiat merupakan harapan. Hingga harapannya adalah kelalaian dan berani berbuat maksiat maka itulah orang yang menggerur. Iaitu orang yang terperdaya. Jadi batasannya ternyata mudah ya kalau kita ilmu mudah sekali. Kita ini sedang posisi apa kini-kini posisi terperdaya atau posisi sangka baik pada Allah itu. Simatnya tanda-tandanya itu sangat mudah sangat jelas. Enggak bisa enggak cukup hanya dengan ungkapan atau pernyataan diri saya. Akan terlihat pada sehari-hari kita, warna hidup kita lebih dominan yang mana. Apakah toat atau apakah maksiat. Nah selanjutnya beliau berikan beberapa contoh. Pertama Walau anna racunan kanatlahu ardun Yu'amilu an ya'ud alaih min magliha Ma yang fa'uhu Fa'ahmalaha Walam yabdhurha Walam yahrusha Fahusunadhanluhu Bi'annahu ya'ti min magliha Ma ya'ti man harusa wa baduro Wasako wa ta'ahat al ardo La'addahun nasu min asmahi sufaha Contoh yang pertama Seandainya ada seorang memiliki sebidang tanah Maksudnya misalnya pekarangan atau sawah Kemudian Dia berharap Pada tanah tersebut Akan tumbuh Tanaman Yang tanaman itu harapannya berikan manfaat kepadanya Namun ternyata orang itu Fa'ahmalaha Mentelantarkannya Membiarkan Sepetak sawahnya itu cuma dibiarkan saja Tidak ditanami apapun Tidak ditanami apapun Tetapi kemudian Dia membaguskan sangkanya Yaitu apa Bahwa Tanah tersebut Tetap akan memberikan manfaat kepadanya Meskipun Tidak Tidak Dia olah Tidak Diatanami Ya Tidak diairi Misalnya gitu Tidak dirawat Ya Kalau sampai ada orang ngomong begitu La'addahun nasu min asfahi sufaha Pastilah orang berkomentar Ini orang yang sebodoh-bodohnya orang Kok ada orang kayak begitu Nah Kalau dibuat Apa namanya Permisahan seperti itu Nampak sekali kebodohannya orang itu Tetapi yang dimaksud disini Bukan contohnya itu Jangan-jangan urusan hidup kita itu Begitu cara kita mengelola gitu Gak ada ikhtiar Gak ada usaha Ya Gak ada kesungguhan Gak ada pengorbanan Tetapi dia ingin panen gitu Dia ingin mendapatkan hasilnya Gimana itu Perubahannya seperti ini Ada orang Punya tanah Punya sawah Punya karang Tapi Dibiarkan Tapi punya harapan Dia berharap dia Mendapatkan Hasil atau panennya Ini contohnya mungkin akan berbeda Kalau hubungannya dengan Di dunia sekarang ini Ya tanah ya Ya tanah kalau di kota malam ya Lima ton dibiarkan ya Bisa dua kelipatnya Tentu maksudnya bukan contoh seperti itu Contoh hubungannya dengan Hasil atau panen dari Yang ia tanam Ini Contoh yang pertama Contoh yang kedua Adalah misalnya Adalah misalnya Waqadirik lau hasunadunluhu Waqawiyarajahu biayyaji'ahu waladdulmingguerijimain Contoh yang lainnya Contoh yang lainnya misalnya ada orang yang sangat baik pada Allah SWT Dan dia itu sangat kuat harapannya Bahwa dia Bahwa dia akan Memiliki keturunan Memiliki anak Minguerijima Dengan tanpa Berkumpul dengan istrinya Kalau kita dengar begitu Pasti kita akan menertawakan Kok ada orang yang begitu ya Karena itu Hidup itu bukan begitu Bukan Berharap dengan cara seperti itu Tentu ini akan Disebut dengan Ya termasuk Gulungan yang Sepodoh-bodohnya manusia A'u yasira A'lama ahli zamanihi Mingueri tolabil ilmi Contoh yang lainnya apa Ingin jadi orang yang alim Di zamannya Tetapi Mingueri tolabil ilmi Tapi tidak mau menuntun ilmu Mengadalkan ilmu apa? Ilmu Yang langsung dapatkan Ilmu laduni katanya Ya Malah kayak begitu Jadi malah tambah keblinger gitu Gak bisa Orang berilmu Seorang Fakih Fukoha Ulama Itu Semuanya orang yang sangat cinta Dengan ilmu Bahkan banyak Ulama kita itu yang Sampai Meninggalkan Untuk tidak Menikah Karena Menggeluti ilmunya Sampai dengan akhir hidupnya Seperti Imam An-Nawawi Contohnya Rahimullah ta'ala Itu Seperti itu Sampai Pengorbanannya Betul-betul luar biasa Yang yang jadikan semua datang Juga merupakan bentuk pengorbanan Ya Pengorbanan yang Mohon maaf Saya sampaikan Sebenarnya bukan pengorbanan yang besar Tetapi Berapa banyak Komusimin yang Lebih memilih untuk Menjauh dari majelis ilmu Memang memperhatinkan Kalau kita ingat Mengenai Tolabul ilmi Ini Umat ini betul-betul memperhatinkan Untuk hari ini Maksudnya Mayoritas Mayoritas Masih sedikit sekali yang Cinta dengan ilmu Ini yang Sangat memperhatinkan Termasuk dalam perkara-perkara Yang lainnya Ini Nanti kalau ditambahkan Ya akan banyak Nah Atau Kalau yang langsung hubungannya Dengan Dengan Yang dibahas ini Ini Termasuk diantara Sangka baik itu adalah Kalau Dia itu Begitu sangat Amat Berharap Mendapatkan Yang namanya Al-Faus Yaitu Kesuksesan Keberuntungan Pitarajatul ulang Dengan Bentuknya Mendapatkan Derajat yang Tertinggi Dan juga Kenikmatan Yang abadi Tapi Taka Tapi Taka 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 Gimana Bentuknya Menjalankan Perintahnya Dan Menjauhi Larmanya Itu Gak dilakukannya Gimana Dia disebut sebagai Khusnudun Bila orang ditanya Semuanya ditanya apakah gak ingin Masuk surga, ingin masuk surga Apakah kamu mendapatkan na'imul mukib Kenematannya abadi Terus penama gak, gak ibadah Gak berusaha Gak berjuang gak, berkorban Gimana kita bisa Mendapatkan kalau itu yang kita Lakukan, itu namanya Al-Guruh, namanya terperdaya Bukan lagi namanya Khusnudun Bila Sebagaimana beliau sampaikan Misalnya disebutkan di dalam Surah Al-Baqarah 218 Allah subhanahu al-firman Inna alladhina amanu Walladhina hajaru Wajahadu fi sabi lillah Ulaika Yerajuna rahmatullah Tersungguhnya orang-orang Yang beriman, telah beriman Dan orang-orang yang berhijrah Dan orang yang berjian Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itulah orang yang Yerjuna Rahmatullah Mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya adalah Rahmatullah itu Haknya siapapun Siapun berhak untuk Mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Berhak untuk Berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Kalau kita buka Dalam ayat ini Maka tidak semua Akan dibuka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan siapa Yaitu mereka yang Iman Hijrah dan Cihad Tiga Itu kalau yang sore Ya begini Kalau yang lainnya kita Ngira-ngira Kalau yang jelas-jelas Disebutkan dalam Al-Quran Bagaimana kita dapat Rahmat Allah Kalau kita tidak beriman Tidak cihad Tidak hijrah Gitu maksudnya Memang Pada akhirnya apa Supaya Terbantu Kesadaran kita itu Disambil kita harus Meyakini Hidup itu adalah Ujian Kita juga harus Betul-betul sadar Hidup itu adalah Perjuangan Hidup di dunia itu Bukan untuk Berlihat-lihat Bukan untuk Bersantai-santai Meskipun Rehat itu juga perlu Tapi perlunya Dalam rangka untuk Menguatkan Nafas perjuangannya Bukan Rehat Akhirnya membuat kita Melimbosi Membuat kita malah Terlina Saya Mohon maaf ini Kalau Kalau Saya salah Paham ya Di dalam Hukunya Yang berjelit-jelit Dari saya asal lagi Yang menceritakan Berbagai macam Kehilafan Dari sejak Pertumbuhan Kejayaan Sampai keruntuhannya Ini Silahkan di Ini namanya pendapatnya Maksudnya Bisa Benar bisa tidak Bila sampaikan bahwa Ini hati-hati Kepada Umat zaman ini Kalau kita ini Apa namanya Sampai Kemudian kita ini Bermegah-megahan Karena memang Punya gitu Maksudnya Keberlimpahan Allah berikan Keberlimpahan Allah berikan Jadi Beliau sampaikan Bahwa Kehilafan Dimana Peradaban Materi Itu mencapai Puncaknya Maksudnya Keberlimpahan Glamor Mewah Apapun Dari Arsitekturnya Bangunannya Sebagaimana Ini hati-hati Ini sangat Rentang Untuk Kemudian Tergerogoti Ruhul Ruhul jihadnya Gitu Semangat Jihadnya Bisa Temuus Menurun Karena Serba Muda Serba Nyaman Serba Enak Ini Tantangan Beratnya Di situ Kalau kita Kondisi Miskin Kondisi Menderita Kondisi Terjajah Kondisi Terpocokan Kondisi Lemah Kemudian kita Semangat Jihadnya Kuat Saya bukan Meremehkan Ini kan Wajar Karena Emang kita Hadapan Tantangan Yang Mengancam Kita Bagaimana Kalau Misalnya Kita Mendapatkan Yang Namanya Kemewahan Dalam Secara Panjang Kehilapan Sehingga Runtuh Itu Rata-rata Enggak Mampu Umat Ini Betul-betul Terfitnah Oleh Bapak Seperti Itu Makanya Hal Yang Berat Di Zaman Kita Sekarang Ini Sekarang Ini Kalaupun Kita Sebut Sedang Krisis Sedang Resesi Sedang Pandemi Dan Sebagainya Tetapi Kalau Kita Mau Jujur Kita Yang Hidup Di Tahun 80-an 70-an Dibanding Sekarang Kita Bersemangat Yang Dari Bagus Sekarang Kondisi Maksudnya Kondisi Materi Kondisi Kondisi Tahun 70-an Satu Desa Yang Punya Seperti Seperti Cuman Satu Tahun 70-an Ditambah Di Kampung Saya Di Blitar Sekarang Satu Rumah Bisa Dua Bisa Tiga Seperti Seperti Memerata Jadi Ada Peningkatan Jadi Yang Berluas Pada Ketika Kondisi Materi Kita Meningkat Itu Adalah Umumnya Itu Melemah Ruhul Jihad Padahal Yang Bisa Menopang Peradaban Kau Muslimin Adalah Ruhul Jihad Itu Sendiri Jadi Kita Sama Dengan Ingin Menuju Pada Jurang Kehancuran Tetapi Apakah Otomatis Ketika Orang Itu Berada Di Dalam Keberlimpahan Itu Dia Pasti Akan Rusak Enggak Juga Tergantung Orang Tergantung Kita Ini Sedang Sadar Enggak Kalau Kita Sedang Di Uji Dengan Keberlimpahan Gimana Perhujat Itu Bisa Kita Tempa Makanya Jenengkanya Sudah Punya Mobil Harus Disyukuri Tetapi Jangan Terus Terus Naik Mobil Ada Baiknya Jalan Kaki Naik Sepeda Naik Sepeda Motor Naik Angkutan Umum Jadi Yang Biasa Menggunakan AC Sehari Hari Jangan Terus Sampai Gitu Karena Juga Ingin Merasakan Gimana Kondisi Panas Gitu Ya Biasa Tiga Kali Makanya Sekali Kali Kemudian Enggak Puasa Makanya Cuma Dua Kali Itu Untuk Supaya Kita Terbangun Kesadaran Yang Tidak Kutus Bahwa Ini adalah Ujian Dari Allah Semua Saya Tidak Boleh Lengah Dari Ruh Jihad Termasuk Yang Tari Kita Sampaikan Menghadiri Majlis Semua Itu Bagian Dari Jihad Dan Bagian Dari Menjaga Ruh Jihad Itu Sendiri Ilmu Juga Bagian Dari Jihad Bagian Dari Jihad Karena Memang Tidak Mudah Kita Ingin Maju Sebagai Doa Kita Itu Kan Doa Kita Tetapi Fit Dunia Hasana Ini Di Dalamnya Ada Ujiannya Tanya-tanya Kita Ini Apa Di Dalam Ungkapan Ungkapan Sehari Kita Kadang Kita Tidak Menyari Kita Sedang Melemah Ruh Jihad Kita Misalnya Diajak Apa Namanya Yang Kalau Mungkin Maju Silmu Mungkin Sudah Sudah Banyak Sedikit Tapi Sudah Lumayan Banyak Nanti Kalau Sudah Lebih Tinggi Dari Itu Daurah Daurah Seharian Itu Sudah Mulai Sudah Mulai Itu Sudah Mulai Misalnya Misalnya Saya Tidur Hanya Dua Tiga Jangan Selebihnya Di Apa Dihadapkannya Adalah Kitab Belajar Terus Menjual Alhamdulillah Misalnya Begitu Terus Kita Ini Itu Sehari Hari Maksudnya Kita Ini Mungkin Sekali Dalam Sekahun Mendalami Ilmu Apa Seharian Itu Sudah Sabat Itu Contohnya Begitu Kita Ini Posisi Ruh Jihad Kita Yang Yang Akan Mencerminkan Sebenarnya Kita Layaknya Diberi Apa Oleh Allah Umat Ini Atau Udah Layak Diberikan Kampuk Kepemimpinan Kalau Kira-kira Kondisi Mental Kita Seperti Ini Gitu Maksudnya Coba Perhatikan Renungkan Baik-baik Bagaimana Allah Menjadikan Harapan Mereka Ini Maksudnya Ayat Tadi Itu Itu Ibtyanahum Bihati To'an Dengan Menjalankan Ketaatan Jadi Rahmah Itu Harapan Kita Semuanya Bahkan Dalam Dibramatis Nabi Disebutkan Kalau Kita Ini Masuk Surga Bukan Karena Amal Kita Karena Rahmat Allah Itu Apakah Tidak Sangat Selaras Dengan Ayat Ini Maksudnya Adalah Gimana Supaya Kita Mendapatkan Rahmat Allah S.W.W.T Itu Jangan Malah Dibolak Balik Jadi Kalau kita Lihat Di Zamannya Ibn Al-Qaim Al-Jawzi Ini Memang Namanya Debat Kusir Itu Suka Ada Ini Contohnya Ini Ada Orang Yang Terperdaya Mereka Malah Mengatakan Kebalikannya Dia Katakan Apa Mereka Mereka Terperdaya Yang Sedang Mabuk Dunia Yang Ingin Bermalas Malah Mereka Mengatakan Justru Orang Yang Sendang Laleng Orang Yang Menyanyakan Haha Allah S.W.W.T Yang Melantarkan Perintah Perintahnya Yang Berbuat Dolim Kepada Hamba Hambanya Yang Berani Melakukan Yang Allah Haramkan Mereka Itulah Yang Berat Mendapatkan Rahmat Allah S.W.W.T Jadi Yang Namanya Jurus Ngeles Itu Zaman Dulu Sudah Ada Jurus Ngeles Itu Sudah Ada Itu Banyak Koleksi Yang Membantah Beli Itu Bagaimana Memang KRPD Makanya Jatuh Bangun Kegilawan Islam Itu Sepanjang Waktu Ada Yang Sedang Bangun Ada Sedang Jatuh Contoh Yang Apa Namanya Mengapit Eropa Satunya Andalusia Satunya Usmani Ini Kan Ngapit Jadi Andalusia Itu Ujung Barat Eropa Usmani Ujung Timurnya Eropa Jadi Kalau Apa Andalusia Itu Ibarat Sedang Pemenaklukkan Romawi Barat Usmani Menaklukkan Romawi Timur Tapi Uniknya Jadi Waktu 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 Jatuhnya Atau Apa Namanya Masa-masa Menjelang Jatuhnya Kilafat Indonesia Itu Hampir Bersama Dengan Masa-masa Mulai Bangkitnya Kilafat Usmani Makanya Kan ada Yang Tanya Itu Kepada Khalifah Pertama Usmani Itu Ketika Ditanya Kenapa Anda Tidak Menyembelih Orang-orang Nasrani Di Usmani Sementara Saudara Anda Di Andalusia Di Bantai Sampai Begitu Pertanyaan Jadi Masa Masa Apa Jatuhnya Atau Masa Runtuhnya Menjelang Runtuhan Andalusia Itu Berimpitan Dengan Masa Bangkit Dan Jayanya Kilafat Usmani Ya Gitu Itu Sudah Hikmah Allah Begitu Mereka Mereka Yang Ada Di Dalam Dalam Suasana Yang Penuh Kemewahan Glamor Semua Dilukis Begitu Indahnya Stok Emas Berlian Perak Sangat Banyak Semua Dilapisi Dengan Emas Kalau Teruh Begitu Itulah Andalusia Menjelang Keruntuhannya Yang Gitu Yang Bisa Memotret Secara Objektif Biasanya Apa Madrasen Diluarnya Kenapa Dia Enggak Berkaitan Langsung Betapa Beratnya Manusia Sudah Terkungkung Di Dalam Kemewahan Itu Untuk Bisa Bangkit Ruh Sihatnya Betapa Beratnya Makanya Yang Bangkit Adalah Di Beladum Yang Lainnya Ini Emang Enggak Kamu Keluar Dari Zuna Nyaman Itu Tidak Mudah Sama Sekali Makanya Mumpung Kita Diberikan Kesedaran Itu Jaga Terus Saya Ini Maksudnya Bukan Apa Apa Saya Alhamdulillah Saya Diberi Mobil Tapi Saya Bersepeda Sini Selama Saya Masih Bisa Apa Namanya Mengontrol Diri Supaya Tidak Terlina Tidak Terlina Dimana Nyamannya Bersepeda Di Pagi Butang Nyari Temen Temen Juga Tidak Ada Sendirian Walaupun di Jakarta Ada Begal Sepedan Itu Maksud saya Adalah Karena Harus Terjaga Terus 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 Jangan Sampai Melemah Ini Bukan Untuk Orang-orang Tertentu Gitu Maksudnya Ini Untuk Kita Semuanya Kalau Ingin Bangkit Perujia Harus Merata Kalau Ingin Jadi Kuntum Khaira Umah Harus Merata Jadi Kita Jangan Menyandarkan Harapan Pada Orang Lain Itu Semakin Lama Lagi Caranya Sudah Kita Serahkan Kepada Seh-seh Kita Usaha Kita Ulama Kita Para Pejuang Kita Saya Cuma Di Belakang Itu Nanti Kayak Apa Seperti Umannya Nabi Nusa Pergilah Kamu Bersama Tuhan Kemudian Berperanglah Kamu Berdua Berdua Itu Siapa Allah Dan Nabi Musa Kurang Ajar Terus Ternyata Apa Dia Katakan Kami Tak Disini Duduk Malis Menunggu Hasilnya Saja Ini Bikin Terhinakannya Bangsa Bani Israel Sampai Satu Bangsa Yang Ternyata Air Adalah Bangsa Bani Israel Akhirnya Apa Bisanya Merampok Menjajah Karena Ternyata Air Terhinakan Oleh Kelakuannya Lima Selalu Dan Dilanjutkan Hingga Hari Nah Penutupnya Wasirul Mas'alati Jadi Rahasia Dari Permasalahan Ini Anar Roja'a Wahusna Dhani Innama Yakunu Ma'al Ityanu Bil Asbab Jadi Kuncinya Disitu Jadi Husnudun Itu Disebut Husnudun Apabila Keberadaan Husnudun Itu Adalah Al Ityan Bil Asbab Jadi Kita Melakukan Sebab Sebab Menjalankan Sebab Sebab Melaksanakan Sebab Sebab Alati Iqtadud Hikmatullah Fis Syarihi Itu Yang Itu Dituntut oleh Hikmah Allah Di dalam Syariat Waqatari Dan Takdirnya Allah Dan juga Ganjaran Dari Allah Dan juga Kemulia Kemulian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Urutannya Gimana Yaitu Seorang Hambat Melakukan Terlebih Dulu Sebab Sebab Itu Baru Kemudian Setelah Itu Husnudun Sangat Baik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dia Itu Urutan Jangan Dulu Kita Itu Berasa Baik Kepada Allah Sebelum Kita Melakukan Yang Terbaik Yang Bisa Kita Lakukan Itu Wira Juhu Allah Iyakillahu Ilayha Dan Kemudian Ia Berhadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Tidak Menjadikan Dirinya Yaitu Allah Iyakillahu Ilayha Meskipun Kita Itu Disuruh Untuk Melakukan Sebab Sebab Datangnya Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Kita Tidak Boleh Menggantungkan Kepada Sebab Tersebut Ini Juga Tantangan Kita Berikutnya Kita Disuruh Berikhtiar Tetapi Kita Tidak Boleh Bergantung Kepada Ikhtiar Nah Itulah Orang Beriman Itu Begitu Harus Bisa Menembatkan Setepat Tepatnya Sehebat Tepatnya Kita Ini Urusan Medis Kedokteran Kita Apa Canggih Dengan Nanti Mungkin Vaksin Atau Dengan Protokol Itu Semuanya Ikhtiar Namanya Namanya Ikhtiar Tetapi Jangan Sampai Kita Menyandarkan Penyelesaian Bab Corona Misalnya Dengan Bersandar Kepada Ikhtiarnya Itu Ini Memang Urusan Iman Tipis Sekali Antara Mengandalkan Mengandalkan Kemampuannya Ilmunya Dengan Saat Kapan Kita Setelah Menyadarkan Harapan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa Ayu Cialamu Silatan Ilama Yang Fa'uhu Kemudian Sebab Itu Dijadikan Sebagai Sarana Untuk Yang Memberikan Manfaat Kepadanya Untuk Menghindarkan Diri Dari Segala Hal Yang Bertentangan Dengannya Dan Membatalkan Dampak Dari Sebab Tersebut Segera Demikian Pak Ibu Sekalian Yang Bisa Sampaikan Ada Yang Mau Ditanyakan Saya Persilakan Tentangan Tentangan Apa yang disampaikan Ustaz Ali, mohon jika ada di Rampungan itu bisa lebih diperjelasin Bahwa selama ini orang-orang itu memang banyak terberdaya oleh kehidupan dunia Tapi kadang-kadang lupa dengan akhirat Tapi juga itu merupakan sunatullah Bapak saya pernah baca di Qadil Al-A'arah yang berapa Yang maksudnya itu banyak penghuni meraka Itu adalah orang-orang yang kaya Bagaimana tadi Ustaz sampaikan itu Rezeki dunianya melipah Akhirnya setan memperdayakan disitulah kenikmatan Mungkin menurut saya, kalau ada di dalam hadis Atau di bukunya Snobbergren ya itu ya Tentang dunia ini adalah surganya orang-orang kafir Dan nerakanya orang-orang mobil Itu ayat itu menerangkan memang Kita gak boleh terberdaya sebagaimana surat Al-196 ya Oleh kehidupan mereka Maksudnya mereka itu ya Melanglang buarannya orang-orang yang Jauh dari Allah Ya pagi-pagi kita udah mengumpulkan dunia Nah kita dibesani sama Allah itu Jangan terberdaya kamu oleh kehidupan mereka-mereka Yang orang yang materialis lah begitu ya Tapi ya maksudnya dapatkan Ya dapatkan Mungkin itu jadi Allah sebagaimana Di dalam surat Al-Isra' ya Ini tolong Tadi sudah sedikit banyak digebarkan Cuma saya belum muamkan Ini Apa malah hayat dunia ila mata'ul gurur Sama malah hayat dunia ila mata'ul gurur Sama malah hayat dunia ila mata'ul gurur Terima kasih Ustaz Baik Wa malah hayat dunia ila mata'ul gurur Dan tiada lah Dunia itu kecuali adalah mata'ul gurur Kesenangan yang memperdayakan Nah ini Ditambah dengan Wa malah hayat dunia ila la'ibun walahul Tidak ada lah hayat dunia Kecuali Permainan dan sendokur Di mana alat terperdayanya itu Kapan seseorang terdekatan terperdaya Dengan kehidupan dunia Adalah yang paling gampang adalah ketika Menempatkan dunia sebagai tujuannya Manusia ketika menjadikan Dunia sebagai tujuan Maka apapun dia yang dilakukan Maksudnya bagaimanapun penampakannya Berarti dia sedang terperdaya oleh dunia Bagaimana kita tahu bahwa Dunia tidak menjadi tujuan Dia berani ambil risiko Dia berani ambil risiko Risiko kehilangan jabatan Risiko kehilangan kekayaannya Demi untuk akhiratnya Atau istilahnya menjual dunia Demi kepentingan akhiratnya Anda pun orang yang terperdaya dengan dunia Adalah orang yang rela menjual akhiratnya Demi dunianya Itu namanya sedang terperdaya Jadi Dan ini gudanya apa-apa Pada ulama Sejak zaman bangsa Bani Israel Itu ulama Apa namanya Rahib-rahib Yahudi itu Berani untuk menggeser-geser Mengubah-ubah Ayat Allah Yaitu Untuk Dijual Dalam rangka Untuk mendapatkan harga dunia Kan gitu Nah itu kalau Huru itu disitu Kalau yang satunya La'ibun walahun Yaitu sendokur dan permainan Memang kalau kita sebut-sebut itu Bahasa gampangnya itu kan Semu Dunia itu semua Tidak senyatanya Itulah kehidupan dunia Sehingga kayak main-main saja kita Misalnya Ada orang yang memburu kenikmatan Sehingga dia Rela untuk berbuat Maksiat melanggar Aturan Allah SWT Kalau kita misalnya Sebutkan Sebenarnya nikmat yang bagaimanakah Yang ingin dicapai Selalu terbatas Dia gak mungkin bisa Nikmat yang senikmat-nikmatnya Pasti ada batasannya Ada masanya Ada Kurangnya gitu Sehingga apa Akhirnya apa Ternyata apa yang Dihabiskan waktunya Adalah untuk mendapatkan Sesuatu yang tidak pernah Sempurna Itulah yang namanya Kayak main-main gitu Kan disebut Gak main-main kalau apa Antara yang Dia Korbankan Sampai ngorbankan Akhiratnya Ya Dia ingin mendapatkan Nikmatnya Dunia Terus betul-betul Dia bisa menikmati Sepuasnya Nah itu baru Namanya Sumbut Nyatanya itu Tidak pernah terjadi Gak pernah terjadi Seperti yang sekarang Lagi dipromosikan Sama Perancis Sedilannya oleh Macron itu Yaitu Menggembur-gemburkannya Namanya Liberty Yaitu kebebasan Itu gak pernah Akan terjadi Tidak akan pernah terjadi Namanya kebebasan itu Kecuali Kalau dia mau tunduk Patuh kepada Allah Itu namanya Manusia Yang paling bebas Merdeka Sempurna Di dunia Adalah mereka Yang menghabiskan Waktunya Untuk ketatannya Pada Allah Ada pun Kalau dia itu Ingin hidup Bebas Dengan Bermaksud Pada Allah Maka sampai Kapanpun Dia akan pernah Merasakan kebebasan Yang diharap-harapkannya Makanya sekarang Kan Ribu terus Karena Kebebasan itu Gak mungkin Dia dapat Dibatasi Dengan kebebasan Orang lain Sama sampai Yang bebas Yang rusak Jadi Apa yang diungkapkan Oleh Makron itu Itu adalah Merusak Merusak dunia Sekarang dunia Yang akan datang Tetapi Kalau kita cari Hikmahnya Itu kita Malah Alhamdulillah Saya juga Saya malah Alhamdulillah Ada orang Kayak Makron Itu Itu bagi saya Itu tanda-tanda Eropa akan segera Menjadi Bumi Islam Kalau saya yakin Begitu Dan itu Sudah ada Kejala-kejalanya Ternyata Masyarakatnya Tidak Semuanya Setuju Dengan Makron Banyak Banyak yang mengatakan Kayaknya perlu kita Tinjau ulang Tentang kebebasan Yang Sedang kita Jadikan sebagai Jarakon nasional Perancis Itu Ya Karena Intinya itu Tidak mau Diatur oleh Allah SWT Itu kan Termasuk Mohon maaf Saya kata Itu bentuk Kekurang ajaran Yang luar biasa Bagaimana Makanya Makanya Dalam Al-Baqarah Saya lupa Seratus Berapa Setelah Ninyatakan Lanjutnya Yang kedua Orang akan Mikir Apa hubungannya Ketauhitan Menyembah Allah Dengan Dengan Allah yang menciptakan Langit Bumi Siang Malam Ya Dan seterusnya Ini sebenarnya Kaya simpel sekali Maksudnya adalah Wah kamu itu Yang Mendurakai Allah SWT Yang menentang Allah SWT Kamu tinggal Di mana Itu dulu Kamu sekarang Hidup itu Di mana Di bumi Bumi Punyanya siapa Gitu Oh saya Bernapas Udara punya siapa Gitu Jadi semua Yang dipaparkan Ayat berikutnya itu Untuk Menyadarkan Kamu itu Boleh gak Menyembah Allah Itu boleh Tetapi Jangan hidup Di Buminya Allah Jangan menyerup Udaranya Allah Jangan Memanfaatkan Yang dimiliki Allah SWT Bisa gak kamu itu Gak akan bisa Gitu Makanya Orang ingin Menghindari Dari Allah Tapi Ingin Memanfaatkan Buminya Allah Ini gimana Gitu Nah itu Yang Apa namanya Tidak akan Sampai Kepada mereka Yang namanya Kelebasan itu Hanyalah Tipuan-tipuan Semata Makanya Laibun Walahun Itu Bahkan Kalau yang Lebih ekstrim itu Di zaman sekarang Sudah ada Buktinya Kalau di Agus Ada Yusbihu Apa Mu'minan Wajimsi Kafiron Dan sebaliknya Nanti di akhir zaman itu Ada orang yang pagi Itu iman Sorenya Kufur Dan sebaliknya Sorenya iman Paginya kufur Ini kan sekarang Kita udah bisa melihat Mohon maaf Saya pernah Kita mungkin pernah melihat Ada orang Pagi-pagi itu Diwawancarai Sebagai orang Yang terhormat Di televisi Sangat terhormat Sorenya Ditangkap Apa ini Maksudnya Jadi bukan lagi Berganti tahun Tetapi Dalam satu hari Dalam satu hari Ini kan Laibun Walahun Alangkah Tidak Hakikat Sama sekali Betul-betul Tidak Senyata Dunia ini Makanya Kita ini Rawan itu Istiqomah itu Rawan sekali Kita semuanya Ini Peringatan untuk saya Dan semua Istiqomah itu Perkara yang besar Makanya Salah satu Sabab nuzul Dalam surah Hud Ya Yang Berkait dengan Istiqomah Itu Nabi Muhammad Setelah Turunnya itu Dia katakan Saya Badni Hud Surah Hud ini Membuat Rambut saya Berubah Karena Betapa Beratnya Rasulullah Membayangkan Umatnya ini Bisa gak Istiqomah ini Berat Istiqomah itu Berat Nah gitu Jadi ini Perkara-perkara Yang Ujungnya itu Adalah Karena Gagal Untuk Menjaga Kesadarannya Bahwa dunia itu Adalah Mataul gurur Kesenangan Yang menipu Lahun Wala ibn Ya Permen Dan sendokur Tafakhrun Bainakum Ya Saling Berbangga-bangga Di antara kalian Banyak-banyak Harta Dan Anak-anak Termasuk Mengikut-mengikutnya Ya seterusnya Ya gitu-gitu Dunia ini Ujung-ujungnya Mati Ujungnya Kena sakit Serangan jantung Habis Sudah Jadi Apa yang Mencari Kalau ternyata Dunianya Dijarikan sebagai Tujuan itu Salah alamat Yang sangat fatal Apalagi Mereka-mereka Yang gufur Bara Allah Jadi Kita ini Sama Menurut Kita ini Bumi Bukan milik kita Sama Maksudnya Kita bukan Sentimen Kepada orang kafir Kalau Bumi Menurut Orang beriman Itu milik saya Kalau Bumi Bumi Buku Bukan milik Bukan Bukan Tidak 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 Hakikat kehidupan Ini Kalau Mau dibalik Bisa Misalnya Kalau Misalnya Kamu Tidak Percaya Bumi Tidak 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 Akhir Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah